Pemirsa kembali lagi di live event Indonesia memilih di hari kedua pemilu legislatif tentunya rekapitulasi suara hingga saat ini masih terus berlangsung dan tentunya kita semua menantikan rekapitulasi atau penghintukan suara manual yang dilakukan oleh KPU Kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti sejumlah informasi terkini dan juga nanti kita akan bergabung bersama rekan Hariman Halid dan Anisha Dasuki yang saat ini tengah mengawal petisi rakyat di Sumarekon Mall Serpong Kita mulai dulu dengan informasi yang pertama pemirsa mulai tanggal 6 April hingga 9 April lalu Metro TV bekerjasama dengan sejumlah komunitas di beberapa kota di Indonesia untuk mengumpulkan petisi rakyat Petisi ini merupakan suara rakyat khususnya kelompok muda dalam memandang masa depan dan harapan mereka terhadap calon pemimpinnya Petisi rakyat ini juga diwakili oleh sejumlah tokoh muda yang sudah mencetak prestasi di bidangnya masing-masing Anda ingin tahu lebih lengkap tentang petisi rakyat berikut liputannya Ya dan pemirsa itulah latar belakang dari petisi rakyat yang kami buat untuk kali ini Kini kami akan mengajak Anda untuk bergabung ke Sumarekon Mall Serpong untuk melihat seperti apa petisi rakyat yang tengah berlangsung saat ini apa saja sebetulnya harapan-harapan masyarakat terhadap pemimpinnya di masa mendatang langsung kita bergabung ke sana suara dari Gemah Inti Bekasi kita akan judah dulu pemirsa nanti kita akan saksikan berikutnya suasana di Surabaya, Jawa Timur seperti apa di sana? Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!